Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam tonight lovers malam hari ini jumpa lagi bersama saya Profesor Hesti dan malam ini saya akan memberikan berbagai macam life hacks yang sangat berguna di musim hujan ketika hujan menerjang nah langsung saja kita lihat bagaimana pertunjukan dari trio cekakak kita yang akan memberikan beragam macam masalah dan nanti akan Profesor Hesti coba selesaikan ini dia tips yang pertama lo kerja jangan segini udah main pulang aja berdua-duaan gue tuh bingung pulang naik apa ya gue gak ada ongkos aku harus gimana baru mulai kerja dulu kerja dulu yuk kita keluar ah malasa hujan keluar dulu kan ini masih tempat tembok Ujan ngapain iya hujan gimana ya apa kita pinjem payung aja ya sama kak Vincent hujan ya ya udah bilang eh lu mau keluar ini pakai payung gue oke thank you lo ikut makan bro enggak ya gua masih banyak kerjaan wah rajin banget teman kita itu ya nggak kayak kita gini ya ya rusak ya eh gimana dong jangan dibuang aduh ini payung kayak begini walaupun rusak masih bisa dibetulin gimana cara betulinnya nih sebentar gimana nih bu kalau udah rusak begini apakah harusnya kita buang jangan dibuang karena ternyata payung ini bisa ada manfaatnya contoh payung yang sudah rusak ini kita akan buat dia menjadi vas bunga nih contohnya ya ada vas bunga eh bunga ada bunga dan si payung ini kita akan jadikan vas bunga aku buat dulu ya di bawah ya jadi cantik deh yang udah disiapin di bawah yang koneng tuh kan tinggal digantung di depan pintu dikasih paku tinggal digantung gini udah dicantikan itu dia tips yang pertama payung rusak bisa jadi vas bunga nah itu menjawab pertanyaan kemana kan payung rusaknya ya bisa jadi sesuatu tapi kalian keluar akan tetep kehujanan ini gimana coba tidak menjawab persoalan kalian keluar berarti masalahnya gak tapi memang ini lebih fokus ke jangan sampai membuang payung bukan fokus ke kita gak ke hujanan kita tetep hujan hujanan tetep lah yaudahlah yuk oke lanjut aduh jalan yuk ayo kita kan mau nonton konser youtube yaudah tapi kotor kbc kan musim hujan ya gak apa-apa namanya nonton konser ji kan kita gak apa-apa gue baru semir sepatu gue segala macem terusak lagi kan aku harus prima kak nanti kok siapa tau udah judul aku nonton konser youtube ngeliat ih kakinya kotor nah gini aja deh kalo konseran kalian gak mungkin pake sepatu ini kan pasti pake sepatu catch kan iya nih gue kasih tipsnya biar sepatu catch kalian tahan air alias waterproof caranya gimana hai kalian 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 anda pasti bingung kan ketika mau berpergian untuk konser ternyata di luar hujan deras dan wecek ketika anda mau pake sepatu ini pasti rembes kan ke kaki anda ke kaos kaki anda kaki anda menjadi bauk ya kan caranya adalah untuk membuat sepatu anda waterproof pake saja lilin yah lilin yah lilin lilin batangan ini akan kita oles oles di sepatu anda dan menjadikan sepatu anda waterproof digosok 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 itu bagian sepatu anda tapi tetap sepatu anda nampak bagus warnanya tetap sama cuman terlindungi dengan lilin nah setelah itu keringkan dengan menggunakan hair dryer sesudah selesai kita akan buktikan apakah sepatunya waterproof atau tidak nih lihat sepatu kemudian saya akan tuangkan cairan berwarna biar terlihat apa ah Ji? lo ngapain pake sarung tangan lo mau pantimum? Pak Toby Aku kedinginan nih kak Gue cuman mau nanya Emang di Indonesia ada musim dingin? Kan kalo lagi hujan kadang-kadang kita suka kedinginan Apanya kalo dalam ruangan AC Tapi aku jadi gak bisa main handphone nih Aku kan gadget banget Tidak Ih aku juga kedinginan boleh pinjam gak? Boleh Mungkin kalian ini Bukan di Indonesia kalian mau berlibur ke Eropa Lagi musim dingin harus selalu pake sarung tangan Tapi kalian mau ngambil handphone Karena kalo dibuka kan beku Nah ini kan sarung tangannya udah yang dibeli untuk Khusus buat mainan gadget Mana ini? Buka Ya elah dibilang Ini buat apa? Warna beda? Buat ngupil? Bukan Itu emang buat mainan handphone Tapi kalo kalian pake Saya gak ada pak Nah kalo gak ada kayak gini Saya punya solusinya Bukan saya sih Si Hasty Aku punya solusinya nih Solusi untuk anda yang sedang berpergian ke luar negeri Sedang musim dingin Tapi ternyata salah membawa sarung tangan Sarung tangan yang anda pilih Tidak bisa untuk memencet gadget anda Caranya adalah Jangan langsung buang atau membeli yang baru Sarung tangan itu bisa kita akali Dengan menjahit bagian dari Bagian dari jari-jari di sarung tangan Nah Kita jahit Jahitnya asal aja Menggunakan benang berwarna apapun Mungkin bisa dibedakan Seperti ini Hasil jahitannya Bisa asal-asalan seperti ini aja nih Nah ada bagian dijahit Setelah itu Bisa langsung digunakan Kita buktikan Misalnya Ketika ini gak bisa kan Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Yang di bagian ada jahitannya Kita bisa Coba lagi bu Coba lagi ya Ini yang gak ada jahitannya ya Ini yang ada yang jahitannya ya Kita coba-coba Gak bisa Ini yang udah kita jahit Coba ya Tidak 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 Biasa berhasil Kalian ini Beginian doang Nih Ini aja nih Ini kan ada ininya Ya Nih Ya Kalau ini kan gak bisa nih Gak bisa Nah ini sekarang nih ya Lihat Oh Ya Wah bisa Wah Wah Bagus Bagus Tidak beli aja yang kayak ginian sekarang dimana-mana murah nih Ya bisa Nah kalau ginian bisa Kalau ginian bisa Masih bisa Coba Oh Bisa Kalau ini tuh Tuh Bisa 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 Saranin Memang rencana pergi ke Eropa Pastikan 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 beli aja Tanah tangan yang khusus Ya karena harganya gak beda jauh kok Harganya gak mahal Ada juga yang begini yang kulit udah bisa dibuka ujungnya Ada Ya gitu ya Oke Oke Semoga tips-tips tadi bermanfaat ya Jangan sedih kalau tidak berhasil Karena Karena kita juga kan emang secara live mengerjakan ini secara naturalisme Kita kan juga nyoba ya kan Emang juga kita manusia Kok emang ada salah Ada kesempurnaan hanya milik Allah SWT Kalau emang kita salah kita minta maaf